Nah sahabat bonsai Kali ini kita akan membuat Kawat bonsai Kawat bonsai ini bahannya dari Kabel PNL Kabel PLN Kabel PLN yang sudah tidak terpakai Ini kan kabel PLN Bekas nih Kita masang kabel Sisa sedikit daripada kita buang Kita manfaatkan Daripada kita beli Kawat bonsai Itu harganya cukup lumayan mahal Harganya juga Sampai ratusan ribu Daripada kita beli mahal Mending kita memanfaatkan Barang-barang yang Ada di kita, barang bekas Nah biasanya juga kalau misalnya Kabel ini, kabel yang hitam ini Dari tiang Ke rumah kita ini kan udah Misalnya usianya di atas 10 tahun, 15 tahun itu kan harus diganti Kalau enggak bahaya Karena ini kan akan Mengelupas Kalau mengelupas Bisa keluar percikan api Itu bahaya Nah biasanya kalau udah umur 15 tahun Itu kabel ini harus rutin diganti Nah dari pas ganti itu kita buang Waktu kita jual Mending kita manfaatkan untuk jadi Kawat bonsai Murah meriah Nah caranya gimana? Nah cukup sederhana Bahannya ini kita pakai cutter Cara ngupasnya pakai cutter Kabel ini kamu bisa Kabel ini kamu bisa Kabel ini kamu bisa ini kita kupas pakai tanggung kalau untuk di pertamanya ada agak keras nanti kalau udah kekupas ini gampang kita tinggal tarik aja dan selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat bonsai ini sudah terkupas semua ini lumayan dapat panjang nah ini lumayan kuat nanti pakai kabel juga lentur bisa dipakai untuk wiring untuk dahan-dahan yang tidak terlalu besar walaupun besar juga bisa kita pakai untuk di double 2 atau double 3 nah ini lumayan kita memanfaatkan barang bekas untuk jadi kawat bonsai daripada kita beli beli itu mahal harganya ratusan kawat bonsai nah ini dapat panjang nah coba ini kita pakai untuk wiring untuk bahan bonsai nah ini kabel yang sudah kita kupas kulitnya ini sudah kita potong-potong dapat segini ini sengaja kita potong-potong biar gampang nyimpennya dan juga untuk biar gampang untuk ngawatin bonsainya ini juga masih banyak di belakang itu kabel kabel bekas nanti kita kupas semuanya kita pakai untuk wiring bonsai nah ini hasil dari kita wiring menggunakan kabel bekas ini kemuning kita pruning kemudian kita wiring hasilnya seperti ini 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 lumayan lumayan kuat buat untuk membentuk untuk dahan-dahan kecil seperti ini ini kita double 2 ini yang ini juga kita double 2 yang ini cukup 1 untuk yang dahan seperti ini lumayan dan ini bahannya sudah mulai membentuk nah ini kemuning kemuning jepang lumayan kita wiring dengan memanfaatkan barang bekas kabel bekas lumayan berhemat tanpa harus beli oke mungkin itu informasi video dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula salam bonsai kemudian